Kita beralih ke kabar lain, Polres Blitar Kota berencana mulai menerapkan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem tilang elektronik atau ETLE pada awal Mei 2022 atau setelah Lebaran 2022. Polres Blitar Kota berencana mulai menerapkan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem tilang elektronik atau ETLE pada awal Mei 2022 atau setelah Lebaran 2022. Dalam sebulan ini, Polres Blitar Kota fokus mensosialisasikan penerapan sistem tilang elektronik kepada masyarakat. AKBP Argo Wiono, Kapolres Blitar Kota mengatakan, Etele sudah dilaunching pada akhir Desember 2021 lalu. Namun, karena masih ada kendala jaringan teknis, baru bisa dilakukan sosialisasi pada April 2022. Sistem tilang elektronik baru dilaksanakan di tiga titik wilayah kota Blitar. Argo mengatakan, dalam proses sosialisasi ini, polisi belum melakukan penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas dengan sistem tilang elektronik. Tetapi, polisi tetap mengirimkan surat teguran kepada para pelanggar lalu lintas yang tertangkap melalui sistem tilang elektronik. Dari Kota Blitar, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.